Pasca kerusuhan yang menawaskan 10 warga dan melukai puluhan orang, situasi di Waumena, Kabupaten Jayawijaya, Papua, Penggunungan, kini berangsur kondusif. Meski berangsur kondusif, warga pendatang belum banyak yang berani beraktivitas di luar rumah. Pertokohan pun sebagian masih tutup. Polisi dibantu TNI dan juga Forkopimda, Jayawijaya, terus berupaya berkomunikasi dengan para tokoh dan keluarga korban agar situasi di Waumena bisa kembali normal. Beberapa jenazah korban telah diambil keluarga, sementara itu untuk korban luka masih ada yang dirawat di Rumah Sakit Waumena. Dengan upaya-upaya yang dilakukan pasca terjadinya kerusuhan, Tadi-tadi sudah dilakukan rapat perpumpindah di mana masing-masing pihak pemerintah melakukan upaya untuk bersama-sama dengan tokoh-tokoh masyarakat lainnya untuk mendukung upaya dari aparat keamanan, menciptakan situasi keamanan di wilayah kota Waumena dan menyelesaikan semua permasalahan secara bijaksana. Sementara itu, Propang Polda, Papua mengevaluasi pola penanganan isu di Waumena, Kabupaten Jayawijaya hingga menyebabkan 10 orang meninggal akibat kerusuhan. Evaluasi dilakukan agar tidak ada pihak-pihak yang dirugikan, baik korban maupun juga institusi TNI Polri sendiri yang melakukan penanganan. Aparat saat ini fokus untuk pengamanan pasca kerusuhan. Sedikitnya saudara, 10 orang meninggal dunia dan 18 personil keamanan terluka akibat rusuh masa di Waumena Jayawijaya, Papua, Pegundungan. Kericuhan disebut berawal dari hoaks isu penculikan anak. Kapolda Papua Irjen Matius Fakiri menyebut situasi Waumena saat ini telah pulih dan kondusif. Satu kompi berima pun telah diperbantukan ke Polres Jayawijaya pasca kerusuhan yang terjadi pada Kamis siang. Menurut Kapolda, rusuh masa sebelumnya dipicu hoaks penculikan anak. Polda akan mengevaluasi personilnya mengapa sampai berujung rusuh masa. Tidak hanya menyerang petugas, masa juga membakar kios milik warga dan merusak sejumlah bangunan. Kita ketahui kejadian kemarin di Waumena itu berulah daripada hoaks yang menyampaikan ada penculikan terhadap anak hibah umur, anak SD, yang memang direspon oleh anggota Polres Jayawijaya untuk segera menangani. Karena memang saya memerintahkan kepada semua Polres apabila ada isu-isu terkait dengan seperti itu untuk segera merespon dan mengambil langkah-langkah tegas dalam penanganannya.